Kekhawatiran akan masa depan demokrasi bukan tanpa landasan ya. Kalau kita lihat tadi salah satu yang juga dilaporkan, meski bukan dari kubunya 02 ada koalisi masyarakat yang melaporkan, Gus Imin dilaporkan, Pak JK dilaporkan, hanya karena mengomentari film Dirty Vote. Apakah itu tidak menjadi sebuah tanda ini akan ada ancaman buat demokrasi kita? Komunikasi itu ada dua ya, verbal sama non-verbal. Verbalnya bisa mengatakan segala macam tadi lah. Presiden mengatakan tidak cawe-cawe gitu kan, tapi non-verbalnya perbuatannya akan berbeda gitu. Beberapa hal yang harus kita catat dan saya kira semua orang mencatat juga, termasuk dalam film dokumenter itu. sejumlah orang tidak punya lagi kebebasan memilih afilasi politik karena tekanan-tekanan hukum. Seorang ketua partai politik bahkan harus mendeklarasikan sesuatu yang bukan pilihannya setelah dipanggil oleh kejaksaan gitu ya. Itu menjadi rahasia umum. Jadi sebetulnya verbalnya boleh dikatakan bahwa tidak ada ancaman, kebebasan, tapi non-verbalnya adalah tindakan-tindakan yang berlawanan dengan itu. Dan non-verbal itu bobotnya 70% dari pesan komunikasi gitu. Verbal hanya 30%. Jadi kita bisa mengatakan hal yang berbeda, tetapi kita merasakan ada ketakutan, ada politik of fears ya, ada suasana takut yang tadi juga dimulai dengan itu. Di mana-mana. Dan menurut saya ini mesti diterobos. Dan semakin banyak pihak-pihak yang menyuarakan bahwa ini mesti diterobos, saya kira makin baik. Karena kita sudah merdeka 78 tahun, tidak pada tempatnya kalau negara malah menjadi memetih sawah gitu, menjadi penakut, menjadi pihak yang ditakuti oleh rakyat. Dan itu saya kira, meskipun non-verbalnya mengatakan, oh tidak begitu tapi dirasakan itu. Bahkan saya kira, mengapa sekarang kan kecuriganya aparat mainnya, kepala desa main. Di samping soal-soal yang sifatnya insentif, yang sifatnya konkret material, tapi juga ada rasa takut yang juga membuat mereka mau tidak mau harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh. Dan harus ditari ke belakang. Mulanya dari mana? Mulanya karena pemimpin tertinggi negara mengenai sesuatu yang sudah tidak patutnya untuk dikerjakan. Sehingga kemudian seluruh struktur itu ikut terpengaruh. Kira-kira begitu. Kalau begitu, apakah nanti nasib demokrasi kita akan bermakna? martabat atau justru tanpa adab? Kami akan bincangkan pemirsa di segmen terakhir live event sesatai. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend Sekarang! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!